Intro Semarang apa? Kenapa lu marah gitu? Kenapa lu marah mulu? Kayaknya lu tuh galak. Gue nih liat dari orang alam ya. Gue galak banget. Dan gue orangnya dominan kan. Iya. Ketika orang gak bisa ngikut, ya gak bisa. Dan payung terduh sebenernya kan cuma berdua awalnya. Comi gue, dikasih nama sama orang. Pas gue, iyalah orang yang ngasih nama lah ya. Pas gue manggung gue butuh drummer Karena main di tempat terbuka bareng sore. Bareng sketsa, bareng soul vibe. Gue gak enak yang lain joget-joget. Cuma kontrabah sama gitar nila. Gue taro bite cover selimut. Dia duduk di situ. Istri gue sama gue di lantai selimutan juga. Beginian selimut-beginian gue tidur. Kebangun gue tengah malam tuh. Setengah tiga lewat. Makanya liriknya menuju pagi yang dingin. Pas gue bangun, dua-duanya mangap dong. Mirip banget mereka waktu itu. Pas mereka mirip gitu, mungkin karena Kau sedang cantik-cantiknya itu di situ. Tingsan dan desta. Sejak masa remaja. Sejak masa remaja. Sudah. Kompak bersama. Beragam acara. Sudah pernah dicoba. Hingga nyaris. Masuk penjara. Sekarang. Sekarang. Menyapa. Di media. Yang berbeda. Nama channelnya. Insan dan desta. Apa. 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 Insan dan desta. Pusakata. Pusakata. Kita sudah kedatangan. Is Dahlia. Bukan. Mas Deddy. Is. Is yang kita kenal sebagai Is Payung Teduh. Sekarang berubah jadi Is Pusakata. Tapi tetap salah gue. Pusakata aja. Pusakata aja. Tapi kan nama lo Is? Ya. Dan Pusakata itu? Anak lo. Oh. Yes. Anak pertama. Kakaknya yang paling gede waktu itu masih umur 4 atau 3 tahun ngasih nama. Anak lo yang ngasih nama? Padahal belum ada. Belum ada. Belum dibuat? Jadi gue lagi di kantor. Di PP. Tapi udah ginian? Udah. Ginian siapa aja tuh sekarang aja bisa gini. Maksudnya belum berbuat sampe. Gue lupa detailnya udah isi apa belum. Tapi gue lagi di kantor. Tapi rutin melakukan itu? Rutin banget. Sangat sehat. Seminggu berapa kali? Gak usah terlalu banyak informasi. 4 sampai 5 kali. Kuat banget. Ya dong. Makanya anaknya 5. Oh 5 lo. Oke. Nyambung tadi anak. Jadi gue lagi di kantor istri gue video call. Pak. Anak ini aneh deh. Dia duduk di pinggir kasir gitu bangun tidur siang gitu kan. Ini horror ya? Pak. Iya gue agak horror. Gue agak horror waktu itu. Terus? Terus tiba-tiba dia senyum-senyum. Mama I want to have a baby brother katanya. Hmm? What if it's not baby boy. Umur berapa itu dia? 5 tahun apa. Oke. Terus dia ngomong. Mama it's a baby boy. His name is Pusakata. Gokil. Jadi waktu gue ngasih nama. Gue tinggal ngasih nama. Nyari nama Bugi setengahnya. Ahmad Makawaru Pusakata Lelaki kan. Kalau ya muslim kan. Ya ya ya. Ahmad Muhammad Abdul gitu kan. Sebentar. Tapi bahkan belum tau itu cowok atau cewek. Bahkan belum ada ya? Belum. Kalau detail tepatnya udah hamil apa belum. Gue aja lupa gitu. Tapi belum ketahuan mas. Tau berarti anak lo tuh udah tau tuh. Nah itu dia bilang. Jadi gue nyari nama. Ahmad Lelaki Makawaru Pembaharu Semangat Pusakata. Nah Pusakata itu kalau tak dalam Aksara Lontar ini. Artinya milikmu. Pusaka milikmu gitu. Atau Pusaka Kata. Orang yang memikirkan kata-katanya. Lu sekarang menggunakan nama Pusaka itu berarti menggunakan nama anak dong. Waktu gue keluar dari payung dadu. Kita. Gue kan selalu. Nelibatin keluarga kalau. Pengen bikin keputusan. Dan gue gak pernah mau. Gue tuh main musik. Dan dikenal sebagai diri gue gitu. Gue mau siapapun nanti ini bisa lanjut gitu. Terus. Si kakak Jingga lagi namanya. Bandura Nafiza Maha Jingga. Si Jingga bilang. Pah. Kan gue nanya. Apa nih nama project solo gue nih. Besok harus gue umumin nih. Udah keluar nih. Dari payung. Dia bilang. Langsung lagi deh tuh. Pusakata aja. Kenapa Jingga? Ya. When you're gone katanya. Kalau memang Pusakata adek layak si abang asok panggilannya. Layak buat lanjutin Pusakata ya. Akhirnya dia pake namanya sendiri. Dia ngomong gitu. Akhirnya jadilah Pusakata. Jadi. Menghilangkan unsur keguaan banget gitu. Iya. Sebuah kata Pusakata. Keluar dari anak umur 5 tahun. Iya. Out of nowhere kayaknya. Ini si Pitanya sama anaknya burhan. Biasa banget gitu. Burhan Udina gitu. Burung hantu. Owel, owel. Bahasa Inggrisnya owel. Owel. Oke. Berarti. Kalau ngomongin soal Pusakata. Ya kita nyebutin sekarang. Ini Is dulu aja kali ya. Siap. Is ini adalah seorang yang kayaknya senja banget ya. Ini maksudnya di kalangan anak senja. Ini anak senja itu sebetulnya apa sih? Indie. Indie. Sebetulnya ada. Sebutan sekarang Indie itu senja ya? Sebetulnya kan underground. Underground ya. Gue jujur mas, gue gak suka kata-kata Indie mas. Oke. Lu gak suka kata-kata Indie? Ya semua band Indie juga nyari duit kok pada akhirnya kan. Iya. Sistemnya juga. Indie itu kan kesannya memang. Produksinya gitu. Spiritnya gak mau diatur segala macem. Peduli setan lah istilahnya. Kalau bikin karya gitu. Gue lebih suka bilang alternatif aja udah. Gue dibilang keroncong gue juga. Malah sekarang gak pernah bikin lagu keroncong kan. Emang gue gak merasa tidak layak sebagai band keroncong. Keroncong gak se-simple itu men. Keroncong ribet banget. Cacu. Bass 2 segala macem. Cancu. Sebutannya apa? Senja? Senja? Senja itu. Gw sudah bertanggung jawab lagi. Gara-gara lu nih senja nih. Gue bilang. Eh. Vlog dari dulu bawain lagu temanya juga senja-senja. Buat gue apa. Setelah payung nongol banyak banget senja senja itu. Senja kopi, senja kopi, senja kopi. gue bikin lagu menuju senja dan banyak kata senja itu dari album pertama sampai sekarang pusaka itu nyambung gak pernah gue merasa keluar dari payung karena payung tadi itu nama gue dari adik gue sahabat gue si baju hangat cewek visip UI yang ngasih nama itu ya caca visip dan dia juga di pinggir kasur terus dia ketawa-tawa dia bilang nama bukan itu anak visip waktu gue masih di depong tuh dia bilang bercanda bercanda dia karakternya galak gue takut emang galak banget nanti kita ngomongin soal galak ya tapi berarti kalau senja tuh berarti sekarang sebutan senja itu buat gue kematian mas gue selalu mengulang kata senja itu biar gue inget gue mati lagu mati suri di taman gue lanjutin menuju senja itu bentuk penghormatan gue ke sore waktu mereka konser di Malaysia sama No Mondo bawa sidi sebe nangis seperti ini lo apa-apaan lu gue bilang ijinin gue bikin lagu jadulnya menuju senja lanjutin setengah lima sementara anak muda sekarang senja itu identik ada cewek ada kopi dipeluk senja indah banget padahal gue bilang udah mau mati orang ya usia senja kan usia-usia kamu nyedirin aku ya yang penting belum terbenar buat si senja berarti ya berarti anak-anak sekarang ini banyak yang salah kapra juga ya ya mungkin mereka udah cebutan senja tuh ya musiknya kayak gitu gitu kayaknya hampir 90% mereka salah mengartikan semua karya gue sebenernya mas iya iya tapi kan karena it's all about interpretasi masing-masing juga kan tidak ada yang salah juga untuk dimana ketika diidentikan pahit dengan kopi dan senja itu terserah iya 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 cuma gue pengen meluruskan karena gue selalu mengambil posisi apapun yang gue bikin gue harus bertanggung jawabin gitu kan ya ya karena gue awalnya memang band teater band purnamanan puisi sama Om Sjiwatejo berarti tapi kita kalau keundang malam itu jadi gitu iya 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 dari kelas 5 SD mas man teater man teater apa lu perang apa yang paling pernah lo ingat jadi jadi pembantunya Kemala dalam buku Herman Hesse Siddhartha gue jadi banci temannya Siddhartha itu lu umuran berapa? pas DO di kampus 2004 berarti lu main yang agak gue cuma melambai-lambai menjadi penasehatnya Kemala tanpa harus berbicara tapi selalu main suling oh tanpa dialog gue emang lebih duluan nari mas baru main musik wah ini lu pun nari? gue tuh main musik gara-gara dikasih beasiswa masih bagas no bosnya Yamaha Yamaha oh tadinya lu gak main musik? gue waktu dikasih beasiswa mau main drum gak? kosan aja gue gak bisa bayar gue bilang gimana gue mau narodram digebukin sama ibu kos ketahuan kalau gue ngumpet di dalam kan akhirnya ibu kos lu yang main drum? main drum di pintu gue bayar 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 sebelum dapet beasiswa tapi udah bisa gitar dong udah gitaran-gitar gw gitarn dari class nam SD kunci-kunci, atau udah bisa melodi-melodi? wajar dong kalo anak-anak dulu kan dengernya Gary Moore gitu-gitu kan tuliu lu 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 lalu biar switch a lot mai, switch a lot kenapa harus nunggu cewe lewa sih? apalagi alasannya anak dulu bukan ada, janganToo, magnific mein main aja ada cellwe lewa, dituninu nininus ngapain? Soalnya temen gue yang nge-none-none-none. Ya, weh. Lo kalo ga lewat-lewat berarti dimain-main itu? Iya, gausah. Masih-masih yang main. Bandingnya satu, ga setengah. Oke, abis itu. Berarti dari Yamaha yang memang... ...nyekolahkan lo sekolah musik? Itu pun gue ga sengaja. Jadi temen gue yang ngajar piano klasik di Yamaha Pacific Place. Dia bilang, Eh is, lo daripada ngamen dari Margonda sampe Upe gitu. Ampe apa? Gundar, Gunadharma gitu. Mending lo gue daftarin ya. Dan gue bilang, gausah gue ga pede. Gue bilang. Karena gue berapa kali telak label, mas. Gue pernah, tahun 2002 sampe 2005. 2006 itu gue selalu bawa demo gue. Gue ikut lomba karya cipta lagu Indonesia. Gue sampe grand final. Nongol di beberapa tipis. Itu udah bisa main musik dong. Berarti udah nyetain lagu dong. Dengar dulu, otodidak. Gue ga tau apa yang gue bikin gitu. Oke. Itu materi-materi payung teduh kah? Sendiri engga. Oh bukan lagi? Kalo hitung-hitung hampir 200an lagu udah. Karena gue kalo di drama musikal, gue bikin 8 lagu, 12 lagu. Ternyata lo, tadi lo bilang katanya lo main musik gara-gara disekolahkan beasiswa. Tapi sebelum itu sebetulnya udah bermain musik dong. Ya, makanya orang Jepang yang ngasih... Bosnya Bagas yang ngasih gue beasiswa. Dia nanya, Gimana lo interpret lagu-lagu lo ke drama musikal ini? Gue bilang nasi padang. Traktir temen gue yang bisa tulis party tour. Gue traktir nasi padang. Gue kasih party tournya ke... Gimana lo bisa naktirin nasi padang kalo lo bayar kosnya susah? Ya gue ngamen mas. Nah ini dia, lo ngamen dari tadi tuh bener dari... Di pinggir jalan, di hotel-hotel. Di Makassar? Di sini, di Bandu, di Bogor, Jakarta. Kan lo lahir di Makassar? Sampai... Gue mulai tinggal 2002, tapi dari 99 udah balik ke sini. Kan bokap kan di... Ya gitulah, legislatif lah dan makam agung lah. Oh. Ya. Dan 18 tahun anak kolong gue anak kolong. Wah anak kolong. Bokap berarti pejabat? Pejabat? Iya pejabat. Dulu. Sorry, pejabat tapi kok akhirnya lo ngamen tuh gimana ceritanya? Kan gue gak boleh sekolah selain... Dokter, teknik. Gue mau ambil lo pun gak boleh, padahal dia lawyer. Polisi dan lawyer dia. Sorry, tapi kenapa dia... Gue hampir sekolah di kampus lu. Di KJ. Terus gue dateng pada GITS gitu. Terus kakak gue, kagak gue kasih lu sekolah di sini gitu. Itu tuh disana ada yang pura-pura GITS doang. Itu biar kesannya kayak seni mas. Padahal mah kagak. Gue masuk mau ngambil seni apa? Major musikan sama teater. Kalo gak teater deh. Jam 10 pagi. Keluar tur kampus sampe kantin gue nongkrong-nongkrong. Banyak banget lagi. Anjing-anjing ngomong gitu. Iya bener. Klik-klik. Klik-klik. Sampai jam 3 tuh anak masih gini-gini di mobil. Gara-gara tuh anak gue gak masuk di KJ. Tahun berapa sih, Is? 2002. Itu bukan mabuk ya, stress kalo gue liat ya. Dari pagi sampe sore begini-begini. Mabuk juga gini-gini amat kali. Tapi 2002. Terus gue disuruh ikut. Masih ada gue. Masih ada gue itu. Gak masuk gue. Masih ada kita berarti. Masih ada. Itu berarti nongkrong-nongkrong tuh ya mungkin kita. Kita belum masuk. Iya. Tapi gue gak gini-gini. Gini-gini. Gue gini-gini. Lu lulus SMA tahun? 2002. Eh, sorry. Semudah ya. Bokap legislatif. Tapi apakah dia tidak memberikan. Ya maksudnya lu kan. Dia drummer padahal. Kayak sampean masku. Sampai akhirnya kok? Maksudnya sampe lu harus ngamain berarti kan lu. Karena gue tidak tinggal di rumah. Oh. Kabur kah? Iya karena kan. Ya gitu. Rebel lah. Gue masuk teknik. Tapi gue deo di semester 3. Semester 2 apa 3 ya. Lupa gue. 3 apa 4 ya. Oke dari penari. Penari apa? Tradisional. Tradisional dulu di kampung. Tari apa aja yang lu kuasai? Ya disana lah. Dulu Sulawesi lah. Sexy Dancer ya? Sampai sini. Ini ada tiang nih. Gue dari tadi nandirin. Itu pole dancer. Disini terkenal dia tuh jago flash mob. Kolosal, kolosal. Oh tari-tari dari sana ya. Ya abis itu gue semua hal tuh. Apa istilahnya? Otodidak gue nandirin. Tari Makassar itu apa sih yang? Banyak. Palatu Kopi. Pak Karena. Pak Karena. Pak Dupa. Apa? Kasnya apa misalnya ya kan kalau. Tari Piring. Tari Piring. Ya Pak Karena. Tari Pak Karena. Hei Pak Karena. Hei Pak Karena. Hei. Tapi apa apa. Kasnya apa sih gerakannya apa yang keras. Sorry ya. Maksudnya yang kas dari. Nah itu kayak sentuhan jari yang pucuk gitu. Mantep. Ini bunga kalau dia kan. Pucuknya, ungannya, bunga apa. Gitu-gitu. Eh tadi enak. Coba lagi-lagi ya sis. Bagusin gerakannya. Enak banget loh. Tengtar. Tengtar. Tengtar gitu-gitu lah. Mantep. Dan itu otodidak. Jalanan aja. Kalau tradisional gue emang belajar di sana. Nyokap gue ngajarin gue nari. Ngajarin gue aja di kori. Ngaji kan. Nyokap gue kan juara MTQ kan. MTQ. 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 Betul lu jago ngaji dong ya. Alhamdulillah. Tundi. Ini kayak gini. Oh lagi sholat tuh. Terus kenapa? Kemarin kita dari Makassar. Eh. Main di sana. Ada acara. Makan Palu Basah. Gue ampe dua piring. Palu Basah. Serigalah. Pasti dianterinnya ke situ lagi. Serigalah. Ke rumah gue gue masakin. Apa? Lu masak apa dirumah lu? Apa aja. Kondro, Coto. Emang beda sama yang? Beda lah. Top lidah. Dari lidah lu sendiri katanya. Dicobain dulu ya. Gue coba aja gitu. Gila. Eh ini. Ini apa ini? Ini. Mangkok. Mangkok. Dalam bahasa Jepang artinya itu emang. Iya betul. Mangkok. Kalau cowok cincin. Mangkok tuh Meki. Best. Bahasa Jepang. Iya. Jadi lu jangan sekali-sekali ngomong mangkok di Jepang. Kalau cowok ini. Cincin. Lu kalau ngomong itu nanti pasti pernah nengok. Gue nganterin tamu. Kan gue pernah juga kerja di apartemen kan bagian dapur. Karena apartemen Jepang gitu. Ada. Orang dapur gue. Kok kini buka cincin gitu di mangkok. Terus dia diajarin ya. Lu inget gak ada restoran dulu mangkok putih? Iya. Tapi dulu. Cincin di mangkok putih. Terus dia ketawa gitu. Tapi ini benerannya pengetahuan ya. Jadi kalau di Jepang jangan ngeliat-ngeliat. Eh mangkok, mangkok. Pecah, mangkok, pecah. Mangkok, pecah. Jangan. Orang bingung lah. Meki pecah, Meki pecah. Pecah kan juga orang Jepang gak ngerti. Oh iya. Jadi gue bahasin. Broken, broken mangkok. Bangsa Inggris juga broken mangkok, broken mangkok. Gak perawatan sih pecah-pecah. Gimana sih? Terus Is, ketemu sama pindah ke Jakarta tahun? 2002. 2002. Bokap sih dari 70an udah disini. Oh oke. Berarti ketemu anak-anak sepayung teduh tuh di Jakarta dong? 2007 sama Comi doang dulu. Oh oke. Sama Comi doang. Nah di Pagupon itu ada band namanya Bunga Bell juga. Masih tuh. Tapi gue dipecat disitu. Eh sorry, gue mengundurkan diri. Emang hobi gue keluar sih. Ketika orang-orang. Banyak masalah. Enggak. Malau saat itu kalau kita main musik dibatas-batasin gitu kan. Eh sabar, sabar. Bisa coba. Tenang, tenang. Tau, tau. Makasar Bung. Tau kalah 31 semalam kita tau. Tau, tau. Biasa aja. Biasa aja. Menang juga berisik banget. Kemarin ngilang ga. No 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 no. Sabar, sabar. Sama-sama. Sama-sama. Diri apa nyanyi? Tapi tinggal di Sopeng itu berarti lu. Baru mas. Baru memutuskan untuk pindah sekitar 2-3 bulan ini. Tapi baru tanggal. Gue pikir masa lu di Sopeng terus lu. Masa kecil gue di Sopeng. Nah sekarang lu balik lagi ke Sopeng. Akhirnya. Berarti keluarga tinggal di sana semua? Gara-garanya anak gue gue bawa ke mata air di gunung, ke sungai, ke sawah. Senang. Senang. Happy. Tapi di geng sini ga ada bong, ga ada bios. Gapapa di sini aja. Gue seneng banget. Anak senja? Senang. Gapapa? Sama hubungannya tuh. Enak pematian terus. Bukan lah. Anak indis. Gak suka, gak suka. Sopeng ini 5 jam lagi dari kota Makassar. Ya kan lewatin Makassar itu kan lewatin Maros, terus Bone, terus Sopeng. Atau kalau lewat jalur barat pantai pesisirnya tuh Maros, Pangkejene, baru-baru Sopeng. Dan anak-anak lu ga masalah untuk adaptasi lagi, terus sekolah, sekolahnya kan. Kesian sih, jadi dibully mulu. Satu ga bisa bahasa daerah. Rata-rata pada ngomong bahasa Inggris gitu, bahasa Indonesia juga pasti. Ya gitu anak-anak lu jadi aneh, kadang dibully gitu. Tapi dia happy. Lu bakar kok aneh banget sih ga diisep sih. Gue cuman suka bakar, memang gue. Bakar gini. Dia terima nyala-nyala. Lu isep dulu. Baru ngerokok ya? Jadi gua ajarin. Tarik. Gitu. Ayo. Tapi mobilitas gimana, Is? Iya. Maksudnya banyak kerjangan. Semua orang nanyain hal ini. Iya maksudnya, gua nyetir sendiri kadang jalan jam 4 pagi, jam 5, kalau flight jam 2. Gila. Kayak kemarin gua kadang naro mobil di bandara Makassar. Tapi ga ada-ga ada pesawat yang langsung ke... Sopeng. Ga ada, belum ada bandara. Pesawat kecil gitu ga ada. Ga ada. Adanya kan di Toraja, bandara itu. Maksudnya yang paling deket itu apa dari Sopeng? Makasar. 5 jam paling deket. 5 jam paling deket. 164 kilo. Dari rumah gua. Di sana, sorry, di Sopeng ada apa? Maksudnya hiburan apa? Tidak ada. Mall ga ada? Ga ada. Bioskop? Gak ada. Gambarkan, gambarkan ini. Suasana rumah lo di sana. Nih coba ya. Menggambarkannya. Lo buka Google, Watan Sopeng, Kalelawar Raksasa. Itu sampe 2,5 meter, 2 meter kepakannya. Jadi, gua sering banget ketemu orang Najio di sana dari gua kecil. Gua gatau kalo itu orang gitu-gituan kan. Orang time segala macem. Mereka bilang, this is the real. Gottham City. Kelelawar ini 2 meter. Gua pernah liat. Di Google ada kelelawar yang gede banget. Ada orang yang berdiri? Ada ga yang orang sampingnya berdiri? Di sebelahnya? Ukurannya segitu. Segede orang. Watan Sopeng. Dan lo pernah liat? Masih banyak. Sampai sekarang itu kan di taman, di tengah kota, Pak. Dan mereka makannya buah? Buah. Ga ada yang jadi vampir. Bukankah sih? Ada yang gigit orang ga? Ga ada yang pernah. Dia makan mangga, makan sukun, makan pisau, kepaya. Tuh, segede itu. Gede banget, buset. Kalong Raksasa Watan Sopeng, langsung keluar tuh. Yang gambar seukurannya orang tuh. Itu cuma ada di sana atau? Di sana doang, Mas. Di sana doang. Pas mereka. Tuh, tuh, tuh. Yang ada pisang, dia makan pisang tuh. Buset gede banget itu. Ya udah. Kalau yang... Ntar masukin tangnya. Kalau yang itu di Manado tuh, itu bukan kelelawar, bukan kalong. Itu paniki namanya kayak kambing. Nah itu udah kayak kambing termang tuh. Ya itu Manado itu. Yang kayak gitu. Lebih gede apa lebih kecil kalau yang di Watan Sopeng? Itu paniki, kalau kalong yang pakai baju putih. Yes, itu. Yang baju putih itu kalong. Bukan! Itu perbandingan orangnya. Dia bilang kalau kalong yang baju putih. Uh, uh, kebakaran, kebakaran, kebakaran. Wah, rusak set ini. Itu, sorry, itu Pak Jokowi ya? Bukan, bukan. Kalau lu sepiknya, gue dulu berpikiran kayak gitu loh. Tengkelnya. Ke meja putih di dalam. Gede banget. Tapi itu gede banget kalau yang di Manado kan paniki dimakan kan. Kita pernah coba juga di Manado. Tapi kalau di sana dimakan nggak? Nggak, nggak boleh dimakan. Di sana nggak boleh di dalam. Dilindungi? Sangat dilindungi. Jadi orang masih percaya lah ada manusia beberapa orang yang. Oke, iya, iya. Waktu itu sekitar 2000 awal, ada bangunan yang mau dibikin. Salah satu pohon tempatnya dia nongkrong itu ditebang. Kabur lah dia selama hampir 3 tahun. Itu gagal panen terus katanya. Kebakaran. Loh, emang cuma satu is? Hah? Cuma satu dia. Jutaan mas. Maksudnya dia kabur. Semuanya kabur. Ilang semua. Ilang semua. Pas pohonnya ditebang. Ya orang di sana bilang ngambek mereka. Iya, iya. Pas ngambek itu gagal panen. Ya orang menghubung-hubungan itu. Tapi kan ya. Berarti anak-anak lo juga sering ketemu, sering liat. Sering banget. Mereka tuh selalu, Pak ke Taman Kalong dong pengen liatin. Dan suaranya kayak bayi. Gede. Segede ini suaranya. Kayak gini. Sekota gitu. Ini Kalong dong. Dan anak lo katanya ke sekolah naik Kalong itu. Enggak. Kayak sinetron industrial. Kayak sepuh. Yangnya Raja Walinya ya. Dalamnya orang narikin begini layaknya. Berama kumbara. Tapi kalau di jalan-jalan gak pernah gak ketemu dong. Dia setiap hari ada di situ. Maksudnya apa cuma ada di Taman Kalong? Dia cuma pergi setiap maghrib. Kan emang keluarnya malam kan. Ntar jam setengah enam udah balik lagi. Di rumah-rumah sering keliatan gak? Sering. Puset. Anak lo pertama kaget atau? Biasa aja. Pertama pasti kaget. Kalau tempat itu sekitar 12 km dari gue jadi gak keliatan rameinnya. Kalau rameinnya pasti di jantung kotanya itu. Seru mas. Kalau lo datang ke situ lo duduk keren banget mas. Kalau rumah lo nih gimana? Langitnya tuh ketika. Biasanya ajaan maghrib kan. Bulu aku semua tuh blok. Langsung ketutup langitnya. Wah goking. Keren banget. Ada yang ngerekam kok. Ada yang ngerekam kok. Ada yang ngerekam. Sering ngerekam tuh. Keren banget. Itu sering berak gak mereka dari atas? Selalu berak. Dan orang Jepang seneng banget. Ini beruntung banget nih. Kena tayinya beruntung. Iya mereka kan tayi burung, tayi seneng banget. Mereka langsung sedia mangkok ya. Orang Jepang langsung sedia mangkok ya. Kalau kita langsung dikanebohin tuh. Dariin aja deh lo. Iya 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 iya. Cue. 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 Sedia mangkok kan orang Jepang. Sedia mangkok sebelum hujan. Kakak-kakak. Kalau rumah lo tuh. Apa kayak yang di ladang. Dengan bukit-bukit rumput gitu atau. Di pinggir sungai mas. Rumah nenek yang gue benahin. Gokil ya. Tapi ntar deh. Orang memutuskan untuk dari yang biasa di kota besar. Terus pindah ke. Ya hitungannya pada alaman ya. Itu gimana adaptasinya. Apalagi anak-anak kecil yang biasa. Mereka pergi ke mall. Anak gue kan kede di Jakarta. Terus gue keluar dari Payung ikut ke Makassar. Terus pindah lagi ke dalem. Dia bilang. Titik paling tenang hidup kayaknya disini gitu. Dan gue seneng banget. Gue bukan yang gue nge-gering mereka. Iya iya iya. Merekanya yang seneng. Dan lu gak ngasih. Menung kayu sugesti gitu gak ya. Anak-anak gak pernah gue kasih sugesti apapun. Gue bebasin chat kamarnya juga. Gue suruh milih. Apa anak-anak gue. Gue suruh tinggal tempat lo dulu kali ya. Gimana hidup di pedalaman. Terus kemarin mereka ikut drum band juara lagi. Akhirnya ngerasain main drum band SD gitu kan. Kayak film last card lagi gitu. Gokil. Seru mas. Seru sih. Ketemu biawak tuh lima ekor yang gede-gede kayak gini. Belakang rumah seru. Jadi kayak. Ini biawak itu soal layar. Kadal itu toke. Tapi tuh gak ada yang gigit. Mereka bersahabat ya. Sangat bersahabat. Ular air doang yang sering gigit pantat gue kalau berenang biasanya. Santai banget ngomongnya ya. Ngomongnya santai sekali. Soalnya kayak gak beracun. Mas giginya kan nyantel gitu. Tetep ular. Tetep ular. Beberapa kali katanya masuk.. Gue memang suka. Beberapa kali katanya masuk ke pantat lo ya Is ya. Lah ularnya mana. Helelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele.. pun begitu kerjaan gimana bulan ini baru gubernurin rumah itu ya ya dan baru besok gampang kangen banget hahaha 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 gimana itu bolak-balik segala macem gue malah seneng banget kayaknya seumur-umur gue berkegiatan malah sekarang lebih-lebih waras lebih sehat lu pulang setiap berapa ini sekali gue dalam seminggu bisa dua tiga kali nyetir pepe enak men capek ya beda kalau dua malam gue taruh mobil di bandara kalau lebih dua malam gue taruh di rumah yang anak-anak mobil gue baru gue naik grab atau apapun itu baru gue ke Sopeng lain lu sampe nyanyi bila nanti kita enggak lu lu pernah ngalamin masa kalau album baru gue dengerin terus bolak-balik tapi lu kan sering kan pengen putar playlist lu ketika nyetir gak pernah ini terjadi semua fate nomor gue setel satu album satu album pindah lagi gitu kan solasilem gitu kan dari yang taunya epic doang sampe semua lagu di apa kan men enak banget liat danau liat gunung gitu sambil dengerin lagu yang lu suka dari kecil gitu eh kapan-kapan jangan ajak gue dong kesana eh ajak dong ajak gue dong jangan ke rumah gue yuk jangan ke rumah gue yuk itu kehidupan rumah tangga tapi kalau ngomongin balik lagi ke soal kusa kata gue dari kemarin pengen banget nonton konten lu sama Soleh yang berdurasi 2,5 jam itu gue liat cuplikan-cuplikan itu dan menurut gue menarik-menarik banget cuman gue belum ada waktu buat nonton 2,5 jam jadi soalnya masalah sama Soleh berantem terus sama Soleh lu soalnya tuh kurang asik kurang asik kurang asik mas kalau nanya tuh kayak ini gitu tajem alasannya wartawan orang di grup tradisi aja nanya mulu ini jalan gimana sih kok muter segala macu ya elah gitu ditanyain mulu kan alasannya kayaknya gue wartawan tai gue bilang tapi disitu dibahas semua lah cuplikan-cuplikannya lu lu keluar dari payung tendu bagaimana situasinya konflik-konfliknya detil banget tuh gue liat beberapa cuplikan kayaknya dan pada akhirnya ada satu bukan gak tau titik terang atau apa yang akhirnya reuni bukan reuni ya tapi payung tendu featuring ya reunian di panggung besok synchronize synchronize tanggal 8 oke kukil akhirnya mau with a lot of condition tapi gue sih lebih ke kayaknya gak kelar sama amarahnya gue gitu bentar 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 oke sebelum kita ke amarah ya ini kita sedikit mungkin anggap aja gue anggap gak usah begitu perutnya dicubit anggap gue orang awam yang mungkin gak mengikuti mungkin gak nonton vlognya sole segala macu mungkin mewakili juga pertanyaan-pertanyaan sebetulnya semarah apa? kenapa lu marah gitu kenapa lu marah mulu lu kayaknya lu tuh galak kalo gue nih liat dari orang awam ya gue galak banget sih iya lu galak ya gue aquarian yang sangat tidak aquarian gitu gue tidak bisa ada di tempat yang orang biasa aja ngelakuin sesuatu pace sebenernya payung itu kan selera beda pace beda gak pernah latihan terkenal kan lucky bastard kan gue selalu bilang itu we are very lucky gue bilang terus? dan gue gak suka men lu tidak suka dengan keadaannya atau? gue gak suka dengan teknis lu gak suka dengan kepopuleran atau? dua-duanya teknis maksudnya gimana? ben itu harus latihan kali ya bukan manggung terus ya oh lu rutinitas manggung yang terus-menerus akhirnya gak ada latihan cuma manggung untuk ini aja gitu ya? iya kan kayaknya semua anak band gitu ngerasa anjing band gue rame seru banget nih duit banyak nih dan yang baru nikah gue doang waktu itu jadi gue gak bisa dan gue ngantor hampir 10 tahun ya mas Bagas ya motor di yamaha? di yamaha tapi emang dia ini jiwanya senimin banget senimin banget senimin ke pasar bang sebenernya lebih ke lebih tidak bisa berbeda seperti itu sih dan gue orangnya dominan kan iya ketika orang gak bisa ngikut ya gak bisa dan payung terduh sebenernya kan cuma berdua awalnya comi gue dikasih nama sama orang pas gue iyalah orang yang ngasih nama lah ya pas gue manggung gue butuh drummer karena main di tempat terbuka bareng sore bareng sketch up bareng soul vibe gue gak enak ya yang lain joget-joget gue kok cuma kontrabah sama gitar milon ya gitu tarik drummer gue di mirror cito main pro grog biasanya kan di tateran tuh terus gue Ivan itu tadinya member teknis gue akhirnya jadi pas rilis album pertama udahlah jadi member yuk gitu dan semua tiba-tiba menjadi sangat mudah untuk payung mungkin harga dari perjuangan kami ditolak-tolakin dulu kayak iya 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 tapi apapun itu mas gak siap kita waktu itu untuk profesional gitu kalo gue boleh nanya yang membuat lu memprakarsai yang dominan lu kenapa lu gak bisa mengatur itu semua gue gak bisa bosi orangnya bukan maksudnya bukan bosi Amad Dhani gitu lah Amad Dhani kan gue gak bisa jadi kayak mas Dhani Amad Dhani kan ya bosi tapi kalo misalnya gue bilang mas Dhani gak apa-apa dia ma edit ya mas gak usah gak usah gak apa-apa gue kan temen sama mas Dhani eh tapi by the way tadi gue juga mau nanya tadi itu seperti Vincent bilang gak perlu bosi kan maksudnya memanage aja karena kan lu ada anak-anak yang sebagian bilang lagu lu yang bikinin lu kenapa gak pecatin semuanya terus lu yang nyari member baru gue juga gak setiga itu karena gue mau hormati mereka juga sebenernya gue suka keluarga ini tapi gue benci gitu benci maksudnya itu udah susah ya cara mereka ngobrol itu udah susah ya dari tapi kan kalo marah kan lu masih care sebenernya terus lu paksain begini-begini gak bisa paksain juga kan mau lu sebetulnya gimana gue mau gampang kok kita latihan kurangin manggung banyak mahalin harga bayaran manggung biar sedikit gitu daripada semua kota bisa didatengin dua bulan empat kali maksud lu sudah lu sudah utarakan itu ke udah berlangu dari 2013 gue udah mau keluar dan mereka memilih banyak manggung ya mungkin kita begitu dulu dan gue juga akhirnya kan lima tahun gue keluar gue berkaca kayak kayaknya bukan masalah seserius itu tapi karena gue merasa waktu itu gue sendiri yang berkeluarga jadi gue gak bisa bagi waktu itu lebih ke situ sih mas dan gue bukan rumahan banget sih masak sama istri masak tadi bisa masak kadang konsep awal payung itu itu M2M mas masak to music jadi gue gak nyaman sama topi lu mendingan copot deh kayak tadi dulu gue begah sendiri nih ya kadang gue gak jadi latihan itu gue ngundang orang lewat twitter twitter dibikinin istri waktu itu kan kalo gak salah gue sosmed itu baru instagram bikin sendiri sama tiktok kemarin gara-gara disuruhin lu joget-joget gitu ya gitu-gitu gak pernah aja oke bentar lagi kan lu penari enggak mereka gak tau gue penari iya lebih iya jangan kan orang udah tau gue galak dan kalem gitu ya nanti yang tadi itu dicuplik diulang-ulang iya 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 gua ngundang orang ke teater daun FIBU itu kita mau latihan nih dan paginya gue belanja misri gue masak terus gue latihan orang gue kasih makan jadi kenapa paling dikenal dulu di lingkungan kamu segara-gara ini ben apaan baik banget latihan kita dimasak gue masakin udang baronang gitu-gitu terus gue main gitu dan katanya lu sempet dehidrasi pastur ya gara-gara sering mah sering gue sering masuk rumah sakit itu kurang-kurang merah putih kali di mobil tuh udah permintaan air putih gue paling tinggi tapi tetep dehidrasi gue kena batu-batu kantong kemi aduh di operasi pas ujung-ujung PRJ itu makanya gue bilang ini nih kita manggung nih gitu kan bisa kali dibatalin bro gue lagi mau gini gitu yaudah deh abis ini gue akhirnya gue gak manggung tetep manggung oh tapi lu tetep di cancel kan manggung lu enggak kalau lu bilang kan tinggal bilang force major waktu itu tetep manggung bandnya iya tanpa gue dengan batu di kemi dia gak main tanpa dia gimana sih gue gak main akhirnya diganti payung teduh diganti sama dede-dede gue digantiin tete-tete yang nyanyi lu marah ya sama gue akhirnya udah bisa marah gue bisa nyegala gitu hahaha hahaha lu ngerasain manggung dalam sebulan berapa kali terburu lumayan sama gerjaan gue sama Yamaha kan gue juga endorsi sama Yamaha gak sih dan gue seminator juga untuk pop pop gitarnya Yamaha ya jadi gue bisa keluar rumah tuh 22 kali keluar kota dalam sebulan kalau payung tuh bisa 17 berarti yang masalah lu harusnya marah sama Yamaha iya nih lu mau nambah-nambahin nih hahaha lu kalo gak bisa marahin gue yang marahin bagas nih hahaha bagas belum masuk mas enggak bagas gue bagas ada vindet tuh hahaha dia emang sasaran marah kita hahaha jadi nanti disinkronis apa yang akan terjadi nah itu katanya mau ada UFC di atas panggung enggak 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 lu seru banget sih sebenernya seru itu Tommy kan BJJ gue silat gitu kan eh tapi sekarang hubungan baik-baik dong mana baru ketemu? fine aja kan? baik-baik aja baik-baik aja yang gue gak suka cuma waktu itu kan lagu masih dibawain ya kok tetep lagu gue dibawain tapi kok kita gak temenan sih gak ada yang pernah nanyain kabar oh itu iya 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 dan itu udah kita bahas kemarin soalnya kemarin si om Leo cerita sama kita berdua iya iya nanti ada Is hari Senin oh iya lu tau gue ceritanya om Leo kan? iya iya kan dia mau comeback nih mau reunian eh berantem lagi loh gara-gara kalau itu teknis kesalahan teknis manajemen mereka sama yang punya acara udah ngubungin Mas Yuri boleh gak kita bawain akad untuk pramun gitu-gitu ada masanya kata Mas Yuri biarkan mereka menangin diri terus ketemu bawain lagu ini lagi kita mau bayar berapa aja mas gua biar payung bisa bawain lagu ini ini bukan soal duit kata ya iya iya nanti ada waktunya keren kalau mereka ketemu lagi bawain lagu ini sama-sama masih gak pernah bawain resah kok masih gak pernah emang gua gak mau gua maunya bawain lagu itu sama payung aja soalnya cuman lu tau lah orang-orang kan gitu makanya gua ngambut lagi kemarin di sosmed ngerti bahasa Indonesia enggak sih enggak ya enggak gitu tapi udah-udah clear ya udah-udah udah ketemu lagi gara-gara gua gitu enggak sih bukan gara-gara itu gua ketemu emang karena pas ini sebelum kesini gua ketemu kemarin sebelum main di Hayat kemarin tapi itu dia image atau kesan galak pada seorang is maksudnya ya seniman idealis maksudnya kayak semacam orang bawain lagu akad itu lu sempat ini juga kan sempat gua marah karena emang sebaiknya laki-laki yang menyanyikan lagu itu mas gua enggak mau sudilah kamu mencari ya bini gua tuh nyanyiin lagi enggak apa-apa lu marah bini gua ya enggak ada orang yang membawakannya untuk dikomersilin mas enggak ada kabar enggak apa segala macem ada juga the lawyer yang jalan lewat labelnya tiba-tiba gila enggak bukan soal duit dia mau masukin ke albumnya masukin enggak gua enggak mau ini laki-laki yang harus nyanyiin emang ini laki-laki ngelamar ceweknya buat jadi istri gitu kalau orang mau beli rumah lagi akad dia boleh enggak nyanyi lagu itu iya 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 tapi ada pengamannya juga Jimba ada maksud gue mas gini ketika lu profesional orang akan nongol di youtube segala macem lu bawain statlist lu lu ngomong kayak sama gua gitu udah gitu cewe yang nyini dan diriknya diganti Sudilah kau menjadi kasihku atau milikku, wah itu kena loh kalau secara, secara... Gini gue kena nih kayaknya? Engga maksud gue, gini loh mas, ketika lu jadiin set list rutin, ya itu kan sekarang kan akci berada lain-lain Tapi kadang-kadang kan mungkin dia bikin set... Kalau gue pengamen malah gue seneng banget, kalau perlu gue sawer kalau dia bawain lagu gue Bukan dia bikin set list untuk mau, tapi kan dia mungkin gak tau cara kontak lu atau reach lu Mungkin mas, kalau manajer artis profesional ya Oh iya 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 Artis profesional yang gue sebut Gatel Gatel lah Engga maksudnya, sebut gaya sebut Engga usah Maksud gue sebut gaya sebut gaya gitu Karena kalau yang begini udah mainstream gitu Sebut gaya gitu Dan mas Is ini seringannya marah-marah dengan baju you can see nya Lu kan temen banget dia pake baju you can see ini gue gak tau kenapa Lu suka banget sama baju you can see Anak masker Oh, anak masker Malu, malu, malu Malu ngomong malu, yuhu Ampe ada orang, ada apa sih Is sama baju you can see nya Legbong, legbong Legbong, legbong Gue tuh mikir dia orang Jawa loh malah Kalau gue gak dikira orang Jogja mas, dikira orang Medan karena berisik kalau udah ngomong kayak gini Tapi, lo gatuh tuh ada, kayak menuju Jawa nya gitu loh Kayak gue pikir pas ngobrol-ngobrol At first I was afraid, I was afraid I was afraid, I was afraid I was thinking I could never leave it Dari tiba mas Sedar Itu barusan apa sih I will survive, I will survive Oh, I will survive Versi nganju Versi nganju Jadi yang terjadi dengan Pusakata sekarang kita ngomongin Pusakata Ini project baru berarti ya Di Pusakata saat ini gue mengejar diri gue yang terlalu banyak banget Lagu-lagu baru semua berarti Iya kan hitungannya udah 3 album dari 2018 Iya maksudnya sekarang? Iya banyak Udah rilis kemarin, sebulan yang lalu Live and Loud Bukan Mesin Waktu 2020 Mesin Waktu 2020 Pandemi banget album ini Album yang akhirnya dikerjakan dengan sistem email-emailan gitu Dan selesai Oh Live and Loud yang namanya Yamaha Musi Yamaha Musi Oh Nah kalo yang si Mesin Waktu 2020 2020 2020 semua soal lu kah? Atau soal Semua soal kita semua di dalam pandemi Penolakan kita sama kami Nyusruknya gue Terselamatkannya gue oleh inspirasi-inspirasi gue sendiri Ketika dikasih kesempatan bikin lagu Lagu apa yang menceritakan lu Nyusruk itu? Dunia Batas sama namamu kueja pelan-pelan Apa? Lirik yang menceritakan Dunia Batas itu kan judul album yang paling terdiri yang awal Memang ceritanya tuh naskah istri gue sebenernya Nama anak gue Bandura dan naskah itu Jadi orang gak kenal bahwa karya-karya dulu tuh memang sangat identik dan personal banget Sementara orang pikir tuh punya apa yang itu tuh, punya apa yang itu tuh Nah itu gue lanjutin ceritanya mas Karena gue janji sampe gue dipanggil sama yang diatas Cerita ini akan berlanjut terus Lu jangan ngomongin terus ah gue jadi serem Nih kan surat kematian nih Uban udah banyak banget Ini gimana dong Emang kapan rencana? Gak ada rencana Lu rencanain pun belum tentu dikabulin Apa Muji Ardu lu? Tadi pas lagu yang pas bagian lu masih nyusruk itu lirik apa? Ada lagu judulnya Dunia Batas gue menobatkan itu menjadi lagu terindah seumur hidup yang pernah gue buat Karena gue sempet lemah kemarin di dalam pandemi itu Gue berpikir apalagi manusia kayaknya gak bisa ngapa-ngapain gitu Beneran gak bisa ngapa-ngapain Gue gue bukan mendramatisir tapi Sampai detik ini gue gak pernah pun sekalipun kayak mau ngumpat-ngumpat terhadap situasi pandemi ini Malah gue seneng banget Yur seneng banget gara-gara gak bisa manggung jadi Tuan Tanah tukang kebun Luas lahannya padi, sayur, lele, mujahid Ternyata kita bisa punya itu Pas bikin lagu Dunia Batas itu Men gue langsung dapet kekuatan gitu untuk Ayo apa nih Anak gue sekolah baking Animasi udah bikinin gue klip lagu di seberang sana Langsung bisa semua yang kelas 3 SD udah bisa masak mie habang Online Homeschooling 2 tahun itu langsung Akhirnya gue bilang, nak Doain udah rumahnya nenek Yuk kita bikin warkop gitu Lu yang masak semua Unik loh konsepnya anak kecil yang masak Tapi udah izin belum sama Indro? Mas Indro Itu warkop, Indro warkop Apa tau bikin warkop Warkop DKI Itu warkop DKI Itu warkop DKI Itu warkop DKI Warung kopi Aduh Wuhuu Is, manusia adalah ego Iya Kekuatan hidup kita Iya Tapi ada yang spesial dengan keegoan lu menurut gue Apa tuh? Dalam hal berkarya terutama Ketika lu sama temen-temen lu sama payung teduh atau apa Lu bilang sendiri, gue kalo di band sukanya keluar Gue suka banget Lu memang orangnya sangat individualistis kah dalam berkarya Tidak bisa terima Justru gue serve banget Gue serve banget Gue serving banget Buktinya kalo anak-anak lagi itu sibuk Suami kan dosen Gak bisa ngulik segala macem Gue main bass, isian lagu Tapi itu juga ya Membuat lu jadi akhirnya mendem Gini loh Kita ini band Bukan solo Ngapain gue menamakan diri gue band Lebih kesitu sih Maksudnya lu harus Tapi akhirnya Masih akan ngomongin hitung-hitungan juga Karena abis itu Tapi ya Itu Gue kalo mau ngomongin hitung-hitungan Kayaknya udah banyak banget hak gue yang gak gue ambil Tapi Emang gue gak pernah Alhamdulillah ketemu manager kayak Mas Yuri itu Emang lu cuma bisa bikin satu lagu kayak gitu doang Lu bisa bikin yang lain Jadi lu bikin aja dulu Ketemu Mas Yuri ini setelah sampai Dulu kok narik dia buat benahin kondisi di payung saat itu Tapi ternyata gak ngaruh juga Emang udah buji ceritmenya Dia termasuk orang yang pertama kayak menjejakkan kaki di bulan ya Oh Yuri Gagarin Wah itu astronot yang suka buat martabak Margarin Margarin Yuri Margarin Eh tapi Ini sumpah nih Demi Allah demi Tuhan Anak-anak gue kalo tidur disetelin lagu Bini gue salah satu lagunya ada perempuan yang ada Perempuan dalam pelukan Dalam pelukan Itu selalu gak tau kenapa bini gue nyetelin lagu itu mulu Anak-anak gue sekarang udah bisa nyanyi lagu itu Anak gue juga jujur Oh itu ya Lagu Pak Lagu BTS Ya kan beda-beda kalo ngasih tau anak gue Atau salah Gak mau kalah ya Iya maksudnya kan dia ceritanya gue ceritanya juga gitu Sharing aja sharing Kebanggaan bapak itu kan anaknya gitu Iya jadi kita harus sharing Iya bener-bener Ada cerita apa Anak gue Anak gue Gak mau kalah Ada cerita apa sih dibalik lagu itu Lagu yang hampir setiap malam gue dengarkannya itu Wah manis banget sih kejadiannya gue Manis banget lagunya manis banget Gue abis naik bis 46 Gue masuk angin abis seminar dia maha Abis ngajar gue pulang Istri gue mijitin gue ketiduran Waktu itu Jingga cuma punya bale-bale Gue belum punya kasur gitu kan Masih dikit mas Bagas murid gue dulu Jadi gajinya 499 Kontrakan gue 750 Penombok dong Yoi nombok mulu Tapi alhamdulillah ada aja gitu Yamaha tuh bikin tadi lu ya Masuk angin Kayaknya banyak pengaruh jelit Yamaha bikin masuk angin Tapi Yamaha juga as I love Yamaha Yamaha semaking di depan Terus 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 abis naik 46 Gue pulang di pijitin dan gue ketiduran Karena gue masuk angin kan Gue udik banget gak bisa AC Di Yamaha orang Jepang banyak dingin banget ruangannya waktu itu 2009-2010 gitu kan Masuk lah gue saat tidur Ketiduran Gak punya kasur anak gue waktu itu Ada tukang balik-balik Satu tujelima balik-balik Bapak-bapak itu di depok Gue beliin gue taro bite cover selimut Dia duduk gitu Istri gue sama gue di lantai selimutan juga Beginian selimut-beginian gue tidur Kebangun gue tengah malam tuh Setengah tiga lewat Makanya liriknya Menuju pagi yang dingin gitu Pas gue bangun Dua-duanya mangap dong Mirip banget mereka waktu itu Pas mereka mirip gitu Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya Itu disitu Awalnya judulnya lagunya Lagu itu layang-layang Gue menangkan gue yang orang Jepang Istri kakak gue orang Jepang Tadi gue cuma bikin instrumen Tapi kok tiba-tiba liriknya jadi waktu itu Berarti kalau gue mau ceritakan lagu bagus Harus nungguin anak gue sama istri gue mangap ya Betul Sama beri balik-balik Beri balik-balik Mami kirin semua perabotan di rumah Tidur di lantai gitu Lu kalau proses kreatif apa Melodi, lirik Dua-duanya mas Langsung plek Langsung nyanyi dengan kata-kata Ayo dicobain kalau mau tantangin Gitu Sombong banget sih Ya maha Gila Yang lain makin jauh tinggal lagi Rx King Yang lain jauh di belakang Coba ya coba ya Coba nih Eh kita pakai yang F400 gimana? Yes Gimana kalau kita buat pengalaman si Mamet nih kita ceritain ya Ya Si Mamet siapa lagi gue gak tau Mamet Ayo mas Produser Hah? Dia baru putus Tapi nemu orang sesuatu yang baru Tapi yang lama kayaknya mau balik lagi gitu Mas Jadi ada dua pilihan Kasih-kasih ini dong Kasih-kasih ini dong Gila dia nyetema aja enak loh gimana nyanyi ya Ya apa temanya Jadi tema Gue kasih ceritain dulu ya Dia pacaran lama nih Putus Putus Sakit hati Sakit hati mas Ya sakit hati Pacaran lama putus Sakit hati Sakit hatinya bukan karena diselingkuhin Tapi karena si cewek tiba-tiba flat aja gitu Jadi dia sakit hatinya bukan Kenapa sih harus begini Dia masih pengen balik lagi Di tengah-tengah balik lagi Dia ketemu seseorang Yang kayaknya Boleh juga nih Bisa dia mau selesai sama ini Tiba-tiba Si mantan ini Datang lagi Datang lagi Datang lagi Dan bilang kayaknya Udah itu sebetulnya rumah gue Makan bingung dong dia Itu temanya Kita berputar pada sirkulasi Waktu yang berjalan Kau pernah disini Ku selalu disini Berdua denganmu Dan semua samar Dan semua datar Dan kita saling lupa Waduh Lalu kita pergi menjauh Tak lagi disini Wah Lalu kau datang Membawa cerita Ingin Gitu-gitu Wah Nangis Nangis lu Nangis anjing Gila 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 Karena dulu waktu SMP SMA SMA sama temen-temen Di teater Apalagi pas di Pagopon itu Di FIBUI Kita suka Ada anak-anak kantin lagi Juga gitu Ayo apalagi nih teman lagi nih Cincan gitu Bawain Guyonan aja Satu tema yang paling ngaco Jangan cinta Gila Gini Ini temanya Bagaimana gini Biji hitam Biji hitam Black 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 Nih nih temanya Black Black Bang Langsung rahasia Abis nembak orang Nah dia suruh ajudannya nggak usah kesana dong padahal gue lagi pengen banget bikin lagu itu keresahan, keresahan kasihan yang di daerah soalnya, gara-gara apa anaknya lahir di dalam gue gitu satu lagu tentang keresahan gimana, setuju gak lo? jangan, jangan, jangan gitu lah nggak usah ke arah sana lah bro apa, Pita ada keresahan apa? anaknya itu ya, katanya digigit komodo ya katanya suaminya salah pulang lah suaminya salah pulang, pulang ke rumah sebelahnya ya katanya nama tetangga namanya Pati, dia salah, dia kan Pita anjing, random banget Vincent kasih satu tema, keresahan Vincent BBM naik biasa ya Standa nggak estetik gitu ya iya, nggak estetik kurang art sih gitu kurang senja bro ya senja, senja gimana kalo temanya tentang anak tentang anak aduh Aduh, nonton interstellar aja gue mewek nih, minta ampun, tentang anak lagi, interstellar, interstellar yang Bapak anak banget kan, yang dia bisa ke ini kan lewat black hole kan, yang itu, black hole sun, black hole sun Gak ini nih, tentang anak misalnya kalo gue kan merasa kayak apakah gue masih bisa terus menemani anak-anak gue Seperti biasa kan kita, bapak pasti ada keresahan-keresahan seperti itu kan, kalo gue andai kata udah gak ada nih, gimana mereka Siap, ayo langsung Waktu bukan kita yang punya Kita hanya berlari di dalamnya Tak bisa kita genggel, tak bisa kita ulang Semoga banyak waktu untuk kita Dan bila semua telah berhenti untuk bersama Ingatlah Ingatlah Pernah disini Menjalin Kisah Indah Wah Anjik sedih Anjik sedih Kebeneran setan Nangis 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 Dia lagi mello Tapi ya mas Lagi bolak-balik fase itu juga Dan ketika kami berenang di sungai itu di mata air di kampung itu Kayak lebur aja gitu Kayak kemarin kita minta ini minta itu Kok kita kayak merasa gak cukup-cukup mulu gitu Ternyata pas di mata air itu kayak enak banget Airnya bening Enggak fokus sama kata-kata lu Gila Gila Everybody Kita berikan tepuk tangan dulu buat pusat kata Lu demen baca gak sih? Buku gitu Terakhir baca bu Gimik mulu Sagi sedih aja gimik Terakhir baca buku ya Herman Hesse Orang yang punya kata-kata banyak itu kan biasanya orang yang suka membaca Nah itu yang salah mas, orang kirain gue suka baca Dulu gue suka baca Tapi gue lagi Berusaha untuk menikmati apa yang pernah gue baca Apa yang singgah disini Lagi gue wucutin dengan Gue ceritakan ulang dengan gaya bercerita gue Gue lagi merasa cukup dengan membaca buku ya Gue lagi baca yang lain Makanya gue bikin lagu Pejamkan Matamu kan itu Tentang pelajaran pertama kan membaca Ikro Ya ikro dengan mata dengan hidung dengan kuping Ngomong ini gitar keren banget Lu masih geter aja suara Ini gitar murah New entry level Tapi kualitas gila Tadi gue baru cobain juga di hotel Dan gue langsung minta sih Yamaha F400 F400 hadir dengan bentuk bodi yang Bodi konsert ya Yang kompak dengan cut way yang memastikan Playability dan performa maksimal Terutama untuk melodi dan lead Dan desainnya kekinian dengan matte finish nih Cocok untuk jadi gitar pertama kalian Karena harganya terjangkau Eh dan ada diskon juga loh 10% loh Sampai 150 ribu Iya di official store Yamaha Sudah murah diskon lagi Iya Bagus lagi Yamaha Music ID tuh cek aja Dan juga di marketplace favorit kamu Nih liat tadi mas Ispusakata Dengan segala macam kekreatifitasannya Jadi buat Vivi Dede semua Jangan tunda kreatifitasmu Gak harus nunggu gitar mahal buat bisa Mas Bagas ini berapa? Di satu setengahan Bukan mas Bagas ini harganya berapa? Bukan Di satu setengahan berarti Disa diskon lagi 150 ribu yang satu Satu tiga aja Jujur beberapa gitar-gitar di harga-harga Belasan baru bisa seenaknya Iya 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 Ini enak banget betul Oke baiklah ini kita ada semacam Lanjutin gak lagu anak? Gak usah udah Sedih Sedih Ada satu permainan Permainan unik sekali Orang makanan Orang makanan Orang makan Orang makanan Kurangnya Kurangnya Kurang boong Ada kartu Ini namanya Ojan Nih dulu dia magang Sedih sekali Desta main kartu Namanya gue gak tau Kita kasih kesempatan Waaah! Gue kocok dulu ya. Jadi ambil satu-satu ya. Ini namanya Ojan. Dia dulu magang tapi sekarang udah jadi karyawan. Dia ngilangin baterai kamera kemarin. Atau mimpin karaoke. Enak, enak. F400. Ada dua color ya. Ada dua color ya. Yang ngomong musisi. Ini temannya musisi. Enak gitarnya. Dia jauh lebih musisi. Nih, kita akan kocok dulu kartunya. Siap? Bukan dong! Salah, salah, salah. Salah, salah, salah. Oh iya ada tiga bentuk ya. Ada yang kataway, ada yang... Ini yang kataway, ini yang... Oke, silahkan ambil satu kartu Is. Siap. Oh ini slim ya? Mas kok banyak banget kartunya mas? Lu ngambil banyak, satu aja. Nempel dia ini. Satu aja, jangan kasih tau saya. Oh ini bukan zulap ya? Dibaca. Describe your last relationship with the movie title. Uh, sedap. The last relationship. Describe your life. Love. Last relationship. Last relationship. Jadi hubungan terakhir digambarkan dengan film ya. Gue lagi bahagia banget sama istri gue. Ya itu apa? Movie apa yang kira-kira cocok? Ya buat gue itu ironik tapi... Indah sekali itu filmnya Sofia Coppola. Anaknya Francisco Ford Coppola. Judulnya The Sea Inside. Yang main Havier Bardem. Itu film enak banget. Bagus banget, indah banget dan jadi satu lagu. Di album terakhir sama payung itu tuh. Siapa? The Sea Inside. Sofia Coppola. Itu cerita tentang permintaan Indonesia pertama di dunia. Itu di Spanyol. Pemintaan bunuh dimatikan karena... Udah lah gue gak ada apa, gue gak mau ngerepotin orang gitu-gitu. Yang main Havier Bardem lagi. Gak punya tangan, gak punya kaki, gak punya. Gara-gara jatuh dari kecelakaan dia lompat ke pantai. Dia kirain dalam ternyata dangkal. Ya udah remuk semua tulang-tulangnya. Dan cerita tentang dokter yang juga punya penyakit demensia kalau gak salah. Bayangin dua orang ini ketemu obrolannya kayak apa. Itu itu. Jadi lagu di... The Sea Inside. The Sea Inside. Sofia Coppola. Wah keren. Bincen apa? Apa ya gue jarang nonton film. Apa ya. Gue terakhir King Richard gue. Aduh sama sama mas Bagas tadi baru cerita. Iya mas gue. Mungkin memang kemarin gue anak-anak gue ini kan gue coba main tenis segala macem gitu. Jadi ya. Apa? Bincen pokoknya. Bincen pokoknya. Pokoknya nyoto. Film. Kalau gue. Kalau gue itulah. Kalau gue King Richard. Karena hubungan dengan anak itu yang gue. Bincen apa? Tapi emang setelah punyanya kayak gampang ngewek ya. Iya gak sih? Bener. Bener. Setelah punya anak. Yang itu yang film. Will Smith sama anak itu apa? Oh itu gila sih. Karena. Tadi seperti yang pernah bilang bahwa anak itu adalah malaikat pencabut nyali. Nyali kita jadi kayak. Ciut mulu ya. Ciut mulu. Berhubungan dengan anak itu kayaknya kita lemah sekali gitu. Gue pernah ketemu bapak-bapak di puncak. Dia cerita. Dia pemburu handal. Keliling Indonesia berburu hewan-hewan gitu. Suatu hari dia mau nembak rusa. Di pegunungan sekitaran Jawa Barat kalau tidak salah. Pas dia ngeker rusa itu. Muka anak ngecewek. Aduh. Langsung gak jadi. Dia berhenti jadi pemburu. Gue jadi enggak juga. Gue langsung. Gila. Jadi pas dia gili dia nge-jazz. Ada teringat muka anaknya. Beneran teringat mas mukanya katanya disitu. Habis itu dia langsung bikin tempura doang. Kekeboi. Berhenti jadi pemburu. Masih berhenti. Keren. Bener. Setelah punya anak tuh gampang. Gue pernah ketemu bapak-bapak. Ketemu gue. Kok gak lucu sih? Di TV lucu. Anjir. Bangke. Gak apa urusan sama anak lo tadi? Urusan sama anak apa? Iya. Gak lah. Bukan berarti. Gimana cara kamu berdamai dengan hal yang paling buruk. Yang pernah terjadi dalam hidup kamu. Gue datangin lagi. Gue datangin lagi. Lo samperin lagi. Kayak payung tadi gue samperin lagi akhirnya. Kayak payung tadi gue samperin lagi akhirnya. Iya sih. Apakah itu hal terburuk? Ya hal terburuk. Karena itu mengenai. Buat gue kan lagu dan karya itu kan kayak anak ya mas ya. Iya betul. Gak bisa diulang. Penciptaannya diandainya lahir itu dia kan besar. Berarti kisah-kisah gue dengan mantan tuh harus gue ulang lagi gitu ya. Kan lu bilang begitu. Itu menghadapi. Jadi emang kalau si Dartha bilang luka dan penderitaan adalah baju yang paling. Paling bagus dikenakan gitu. Jadi lu bisa ngukur diri lagi abis itu. Itu sudah menjawab sih ya. No pain no gain. Klasik kan langsung kalau no pain no gain. Lagi 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 lagi. No pain no gain. Gak nyangkal. Ngobrol dengan seorang. Apa ya. Kigeneng pamungkas. Bukan. Bukan. Bukannya gitu. Joko bodoh. Udah pintar sekarang. Udah Kigeneng pamungkas. Maksud gue itu tadi. Kigeneng pamungkas. Kigeneng pamungkas siapa sih. Gue juga gak tau lagi. Gue udah lupa. Maaf ya Ki. Apa hal yang paling kamu syukuri di dalam hidupmu saat ini. Wah istri dan anak-anak dan sekarang lah. Pas banget pertanyaannya dari tadi loh. Pas mutlak gitu. Ini kayak episode hari ini lagi. Iya. Ntar aku nangis lagi. Bapak-bapak ya. Tapi lu merasakan itu ya Is ya. Anak edap itu. Banget mas. Banget mas. Power supply gue sekarang mereka mas. Ya cape lah mas. Nyetir terus ngamen gitu gitu. Iya. Itu demi anak ya. Kan lagi mimpinya lagi tur lima pulau nih. Baru tiga provinsi ini. Lima titik, enam titik, satu provinsi. Dan itu delapan jam, lima jam, tujuh jam. Gak pernah cape gue alhamdulillah. Gak pernah pilek. Gak pernah ngapa-ngapa. Mungkin kalo lu pernah merasakan cinta sama pasangan gitu. Ya. Itu kan ya kita cinta. Ya ada tulus. Tapi kalo cinta sama anak itu tulusnya udah di atas segalanya gitu. Ya gak sih? Kita ngerasa. Baru merasakan cinta yang tulus banget gitu. Tanpa pamri. Tanpa mengharapkan apa balasan. Pokoknya gue tuh bener kayak gimana banget gitu. Kita berdua jadi ngelebur gitu. Orang tua, ibu dan kita tuh jadi kayak mamanya dan kita tuh jadi ngelebur aja mas. Iya. Tapi tidak saling lupa. Cuma kita sama-sama mensyukuri kebahagiaan ini gitu. Apalagi pas anak-anak ini. Kemarin si Jenga habis jual lukisan. Yang beli orang Bali lagi. Lawyer lagi terus. Gara-gara golesin yang itu masih selama pandemi. Jual berapa nak? 500 ribu. Aduh seneng. Aduh. Karena anak jual lukisan men. Si bapak itu, si lawyer itu bilang, Tolong dikasih tanda tangan salamin buat jingga gitu. Wah gila. Terus dia beliin gue cemilan di minimart gitu. Kayak gue gak mau makan gitu. Itu cemilan paling enak yang pernah gue makan. Gila. Anak gue juga waktu itu jual barang-barang. Maksud gue itu gak cukup. Gue gak akan minta apa-apa lagi. Anak gue jual barang-barang di rumah. Itu semua ada pegitar dijualin. Itu kejahatan. Itu namanya kejahatan. Belum kasihan anak gue bro. Itu pakau itu dulu jaman dulu. Ancik lo. Pakau. Anak gue bu. Anak gue bu. Bu. Gue pas mulai kalau perabotan abis ya. Ini yang terbaru. 1 September kemarin yang nomor 2 Gaurapadmi ulang tahun. Gue pulak balik. Mau apa. Gitu. Gak ada pak. Aku udah punya semuanya. Sekarang aku seneng banget. Sekarang aku seneng banget. Apa kayak mainan kayak gitu. Slime. Slime. Slime yang paling mahal. Gak apa udah ada. Actually. I had everything right now. I don't need anything. Papa pulang aja selamat gitu. Beneran mas dibilang kayak gitu. Udah. Nah itu. Makanya. According to the question ya itu ya. Gue lagi bersyukur banget gitu. Mudah-mudahan gue tidak. Berada di situasi yang merusak kebahagiaan-kebahagiaan. Amin. Amin. Karena lu tau lah anak musik mas kan gue. Gue masukin ya. Iya ini mas yang lo. Kita masuk ke beberapa. Ini. Jorok. Gue ada beberapa pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Kayak. Pengen tau. Apa lima lagu yang lagi didengarkan seorang Is Pusaka. Playlist lo. Sekarang banget nih. The Reborn. The Reborn. Dari Rodrigo Marante. Itu satu. Gue gak tau itu. Terus. Andromeda. Dari. Sensei ya. Ada. Ada sih. Ada sih. Ada kan Andromeda ya. Debu. Debu Inta. Dari siapa? Itu bukan Andromeda Beg. Indo. Andromeda. Indo. Andromeda itu. Bukan ada. Aduh band cewek lah. Gak usah. Yang lagi selalu gue putar gitu. Itu baru dua. Baru dua ya. Terus. Lu yang lama-lama lagi dengerin lagi gak sih Is. Gue lagi dengerin lagu gue sendiri. Dua itu di seberang sana sama dunia batas. Karena anak-anak gue sampai yang paling kecil yang bayi ikutan nyanyi ketawa-ketawa. Wah. Itu buat pandemi buat kita semua yang kemarin berhasil ngelewatin masa. Beratnya dan bertemu bisa bersemangat gitu ada. Jadi udah empat kan ya. Bisa berhasil dunia batas. Andromeda. 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 Sama present tense nya Tomyop. Ust. Yang solo ya dia? Ya. Ya 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 ya. Oke selalu kita tutup nih. Ada giveaway. Gitar. Kok bentar banget gue di podcast ini. Udah ya udah ya. Dia pakeinnya tiga jam ngalahin Soleh Sulihun. Soleh kan nanyanya banyak tapi kesanak. Ngalur ngidul. Kita apa lagi? Canda banget. Kita kan lemah. Karena kalo ngebahas anak udah gue nangis udah kelar gitu loh. Arteta in, Arteta out? In. Oh. Sama? Sama dong. Iya lah. Arteta ini apa nih? Artur Melo. Ya kalo bola gue gatau dia suka apa? Liverpool ya Liverpool. YNWI dong gue. Tapi gue gapernah select sih sama Liverpool. Iya lah. Kalo kita mau CS nah ini sama gue gapernah berantai. Gapernah begini kan. Gapernah begini kan. Gapernah begini. Gapernah begini. Gapernah begini. Iya itu kan empat gol kan. Itu lu ngasain berarti. Enggalah. Kan peren abis itu. Kan peren abis itu. Siapa pemain Arsenal terbaik sepanjang masa? Masalahin orang-orang. Buat gue. Emosi gue jadi. Dia ingung gue mas. Gue berkang. Lu berkang? Berkang. Gue suka banget pire sama gue. Oh pire. Gue paling suka petit deh itu. Bukanya kayak main bokeh. Kalo sekarang siapa yang paling lu suka? Sekarang. Gue lagi suka Martinelli sih. Oh. Gue lagi suka Ordegal. Itu yang ngacak-ngacak liverpulot itu kan Martinelli. Yoi. Supply banyak bro. Oke. Buat pimpin dades akan ada giveaway gitar F400. Buat pimpin dades di rumah ya. Itu ya. Ini ya. Pak Tenggeri Instagram. At Yamaha Music ID. Dan juga at Yamaha Gitar ID. Beneran enak ini F400 sih. Ekonomi harganya juga. Banget mas. Oke kalo gitu kupas kata. Terima kasih banget. Pusak kata. Lepas aku aja sekali ya. Pusak kata. Mudah-mudahan selalu terbaik lah. Damai. Dan juga apa ya. Selalu dibeli apa ya. Kenyamanan ketenangan. Kedamaian dalam hidup. Kedamaian itu dia. Sekarang. Kapan mau kita main ya? Ketempat lu ya? Ayo dong mas. Sopeng-sopeng ya. Eh thank you. Asik. Wah gokel nih. Dikasih puaci bro. Big. Big. Yang alien-alian yang bikin si Jingga itu ya. Yang ngasih nama pusak kata. Oh ya. Video animasinya dia. Desainnya dia. Sekarang nomor berapa Jingga? Kelas 2 SMP baru naik. Kelas 2 SMP. Yang paling kecil? Yang paling kecil 2 tahun setengah. Masih liat muncul Pak Vincent. Gokil. Gokil. Keren. Kita mau nyanyi apa nih bro? Nah itu yang gue tanya sama lo. Dari tadi dia udah nyanyi-nyanyi bikin lagu banyak. Kalau disuruh nyanyi lagu apa coba? Nyanyi lagu yang dia suka aja. Tapi yang kita bisa mainin juga. Apa kira-kira? Is. Kita pikirin abis ini ya. Terima kasih buat Is. Pusak kata. . Sil translation dan desa. Sejak masa remaja, sudah, kompak bersama. Beragam acara Sudah pernah dicoba Hingga nyaris Masuk penjara Sekarang Menyapa Di media Yang berbeda Nama channelnya Vincent and Bestar Apa Vincent and Bestar